Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kompok 2, yang beranggotakan saya Ulis Karera, dan keempat teman-teman saya yaitu ada Muhammad Hafiz Nur Akmal, Dea Adiyah, Donita Putri Utami, dan Nuri Anissa Solihak. Kami akan membahas mengenai chapter 18 yang berjudul Revenue Rejection. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama itu menerapkan prinsip pengakuan pendapatan. Yang kedua, menjelaskan masalah-masalah akutansi pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Yang ketiga, menerapkan metode persentase penyelesaian pada kontrak jangka panjang. Yang keempat, menerapkan metode pemulihan kos pada kontrak jangka panjang. Yang kelima, mengidentifikasi perakuan akutansi untuk kontrak jangka panjang dalam situasi rugi. Untuk pengakuan pendapatan, itu ada lingkungan terkini yang terdiri dari pedoman pengakuan pendapatan serta penyimpangan basis penjualan. Lalu ada pengakuan pendapatan serta penjualan, itu ada pengukuran, pengakuan, serta ringkasan. Lalu ada pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang, serta dari metode persentase penyelesaian, metode pemulihan kos, rugi kontrak jangka panjang, serta pengungkapan. Dan yang terakhir, itu ada pengakuan pendapatan lainnya, yang terdiri dari kontrak biasa, metode angsuran, serta lain-lain. Untuk the current environment, revenue recognition itu merupakan aktivitas yang paling beresiko yang dimanipulasi, atau top profit, dan apapun standar akutansi yang digunakan, baik IFRS maupun GAAP. Resiko atau kesalahan dan ketidakakuratan dalam pelaporan pendapatan jumlahnya itu sangat besar. Restatement untuk improper revenue recognition itu secara relatif biasa terjadi sehingga berakibat pada dilakukannya penyesuaian harga saham secara teknisikan. Untuk pedoman pengakuan pendapatan, prinsip pengakuan pendapatan, itu pendapatan diakui yang pertama. Jika kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan, dan yang kedua jika manfaat tersebut dapat diukur secara endal. Untuk pengakuan pendapatan, diklasifikasikan berdasarkan sifat transaksi. Jenis transaksi itu ada penjualan produk dari kesediaan, memberikan layanan, mengizinkan penggunaan aset, serta penjualan aset selain kesediaan. Lalu ada deskripsi pendapatan, yang terdiri dari pendapatan dari penjualan, pendapatan dari biaya atau layanan, pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti, serta keuntungan atau perugian dari disposisi. Lalu untuk waktu pengakuan pendapatan, itu terdiri dari tanggal penjualan, tanggal pengiriman, layanan dilakukan dan dapat ditagi, sebagai waktu pas atau aset pada saat digunakan, serta tanggal penjualan atau tukar tambah. Penyimpangan dari dasar penjualan. Pengakuan lebih awal diperkenalkan jika is a high kepastian yang tinggi tentang jumlah pendataan yang diperoleh. Pengakuan boleh ditunda jika derajat ketidakpastian jumlah pendapatan atau pas sangat tinggi atau penjualan tidak menggambarkan seorangnya proses labor. Untuk revenue resignation at point of sale, pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur sebesar pen value yang diperkirakan akan diterima atau dihutang dagang. Service count atau volume rebates, itu harus mengurangi jumlah yang akan diterima atau dihutang dan pendapatan. Jika pembayaran ditunda, penjualan harus menetapkan tingkat bunga untuk seliti antara kas atau kas ekipalen dan jumlah yang ditunda pembayarannya. Jika transaksi penjualan dengan menggunakan angsuran, nilai wajar dihitung dengan mempresent value-kan dengan menggunakan bunga efektif. Bunga efektif bisa ditentukan dengan melihat mana yang lebih jelas antara lain. Yang pertama, bunga yang setara dari instrumen keuangan yang dikeluarkan. Atau yang kedua, tarif bunga yang mempresentalikan nilai nominal menjadi nilai wajar barang yang dikansaktifkan pada saat transaksi. Untuk kontrak jangka panjang. Dua metode akutansi untuk kontrak jangka panjang, itu ada metode presentasi penyelesaian dan metode pembelian kos atau labanan. Alasan penggunaan metode presentasi penyelesaian, yaitu pembeli dan penjual mempunyai hak yang bisa diperlakukan. Pembeli mempunyai hak untuk pencapaian kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belas sihak. Penjual mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemauan, kemajuan pekerjaan dan telah disepakati bersama. Dengan demukian, penghasilan bisa diakui selama berjalan yang kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Perusahaan harus menggunakan metode presentasi penyelesaian ketika yang pertama, total kontrak bisa diukur secara menyakinkan. Yang kedua, manfaat adanya kontrak bisa diukur. Yang ketiga, biaya yang telah dikeluarkan dan presentasi penyelesaiannya pada setiap akhir periode secara menyakinkan. Dan yang keempat, pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur, sehingga dapat dibandingkan estimasi total kos. Perusahaan harus menggunakan metode pemulihan kos jika satu di antara dua kondisi di bawah terpenuhi. Yang pertama, jika perusahaan tidak bisa memiliki syarat untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian. Yang kedua, jika ada beberapa resiko yang kemungkinan terjadi di atas keadaan normal yang berhubungan dengan resiko bisnis. Metode presentasi penyelesaian. Perhitungan pendapatan yang diakui itu, pertama rumus ada cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost, sama dengan persen komplit untuk yang most recent estimate of total cost, itu didapatkannya dari persen komplit dikali estimate total revenue or gross profit, sama dengan revenue or gross profit to be recognized to date. Lalu, sumber selanjutnya itu revenue or gross profit to be recognized to date dikurangi revenue recognized in period, sama dengan current period revenue atau gross profit. Ilustrasinya, perusahaan konstruksi KHC mendatangkan kontrak jangka panjang untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 euro, diperkirakan biaya pembangunannya sebesar 4.000.000 euro. Pembangunan dimulai bulan Juli 2010 dan akan selesai bulan Oktober 2012. Di bawah ini data yang berhubungan dengan pembangunan jembatan tersebut. Biaya tahun 2010 sebesar 1.000.000 euro, untuk tahun 2011 sebesar 2.916.000 euro, untuk tahun 2012 sebesar 4.050.000 euro. Perkiraan biaya penyelesaian untuk tahun 2010 sebesar 3.000.000 euro, untuk tahun 2011 sebesar 1.134.000 euro, untuk tahun 2012 itu tidak ada. Untuk tagian pada tahun 2010 sebesar Rp. 900.000, tagian pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.400.000, tagian pada 2014 sebesar Rp. 1.200.000. Kas diterima pada tahun 2010 sebesar Rp. 750.000, pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.750.000, pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000 euro. Ini ada financial statement percentage of complete hardened construction company. Untuk income statementnya, revenue from long-term contracts pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.125.000 euro, untuk tahun 2011 sebesar Rp. 2.115.000 euro, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.260.000 euro, untuk cost of construction 2010 itu sebesar Rp. 1.010.000, 2011 sebesar Rp. 1.916.000, tahun 2012 sebesar Rp. 1.134.000, maka total cost profit untuk 2010 itu sebesar Rp. 125.000 euro, untuk 2011 sebesar Rp. 199.000 euro, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 126.000 euro. Lalu ada statement of financial position, itu ada current asset, lalu inventories yang mencapai construction in process sebesar Rp. 1.125.000, dikurangi billingsnya itu sebesar Rp. 900.000. Lalu ada cost and recognized profit in excess of billings sebesar Rp. 225.000, pada tahun 2010, lalu accounts receivable pada tahun 2010 sebesar Rp. 150.000, pada tahun 2011 sebesar Rp. 800.000 euro. Lalu ada current liabilities di billings, itu ada Rp. 3.300.000, dikurangi construction in process, lalu ada billings in excess of cost and recognized profits di tahun 2011 sebesar Rp. 60.000 euro. Lalu tahun 2010 itu ada revenue cost incurred sebesar Rp. 1.000.000, recognized incurring year-nya sebesar Rp. 1.000.000 euro. Costnya juga Rp. 1.000.000 di tahun 2010, dan di recognized incurring year-nya sebesar Rp. 1.000.000. maka total cost profit pada tahun 2012 sebesar Rp. 0.000.000, total recognized incurring year-nya sebesar Rp. 0.000.000. Lalu tahun 2011 itu ada revenue cost incurred sebesar Rp. 2.916.000, costnya sebesar Rp. 2.916.000, maka totalnya itu sebesar Rp. 0.000.000. Untuk recognized in prior years itu di tahun 2011 itu ada Rp. 1.000.000 di revenue-nya, dan di costnya itu ada Rp. 1.000.000.000, maka total cost profit-nya itu sebesar Rp. 0.000.000. Untuk di recognized incurring year, tahun 2011 itu ada Rp. 1.916.000 di revenue, di costnya itu ada Rp. 1.916.000, maka totalnya sebesar Rp. 0.000.000. Untuk tahun 2012, itu ada revenue yang didapatkan dari Rp. 4.500.000 dikali 100%. itu jadi Rp. 4.500.000, costnya itu Rp. 4.050.000, maka total gross profit tahun 2012 sebesar Rp. 450.000. Untuk recognized in prior years itu Rp. 2.916.000 pada revenue, pada cost sama sebesar Rp. 2.916.000, maka total gross profit-nya itu Rp. 0.000.000. Lalu, recognized in current year itu di revenue sebesar Rp. 1.584.000, di costnya sebesar Rp. 1.134.000, maka total gross profit pada tahun 2012 di recognized in current year itu sebesar Rp. 450.000. Lalu ada cost recovery zero profit method illustration comparison of gross profit recognized under different method. Persentase complete-nya tahun 2010 itu sebesar Rp. 125.000, cost recovery-nya itu sebesar Rp. 0.000. Untuk tahun 2011, percentage of complete-nya itu sebesar Rp. 199.000, cost recovery-nya sebesar Rp. 0.000. Untuk tahun 2012, percentage of complete-nya itu sebesar Rp. 126.000, untuk cost recovery-nya sebesar Rp. 450.000. Lalu selanjutnya ada long-term contracts financial statement cost recovery method, hard-head contraction company income statement, itu ada revenue from long-term contracts pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000, pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.916.000, pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.584.000. Untuk cost of construction pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.916.000, pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.134.000. Maka total gross profit di tahun 2010 sebesar Rp. 0, 2011 sebesar Rp. 0, 2012 sebesar Rp. 450.000. Selanjutnya ada financial statement of financial position, itu ada current asset, lalu inventoriesnya, di dalamnya itu ada construction in process, sebesar Rp. 1.000.000, dikurangi billingsnya sebesar Rp. 900.000. Maka cost index of billingsnya itu di tahun 2010 sebesar Rp. 100.000. Lalu ada accounts receivable Rp. 950.000 pada tahun 2010, pada tahun 2011 sebesar Rp. 800.000. Lalu ada billing sebesar Rp. 3.300.000, dikurangi construction in process sebesar Rp. 2.916.000. Lalu billing in excess of costs and recognized profit di tahun 2011 itu terdapat Rp. 384.000. Lalu ada revenue reconnection at point of sale, volume discount. Samsung company has an agreement with its customers that it will provide a 3% volume discount to its customer if they purchase at least Rp. 2.000.000 of its products during the calendar year. On March 31, 2011, Samsung has made sales Rp. 700.000.000 to Arctic click-in. The previous two years, Samsung sold over Rp. 3.000.000 to Arctic in the period April 1 to Desember 31. Samsung membuat jurnal berikut pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu piutang usaha sebesar Rp. 679.000 pada penjualan sebesar Rp. 679.000. jika pelanggan meet the discount result, Samsung membuat jurnal berikut, yaitu ada kas sebesar Rp. 679.000 pada piutang dagang sebesar Rp. 679.000. Jika pelanggan fail to meet the discount result, Samsung membuat jurnal berikut pada tanggal pembayaran, yaitu kas sebesar Rp. 700.000 pada piutang dagang sebesar Rp. 679.000, dan potongan penjualan dikorbankan sebesar Rp. 21.000. Lalu ada pengukuran pendapatan penjualan. Jika sebuah transaksi penjualan melibatkan financing regimen, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan pembelian dengan menggunakan imputed interest rate. Imputed interest rate dapat ditentukan lebih jelas menggunakan yang pertama, prevailing rate, untuk instrumen sejenis dengan kredit rating sama, atau yang kedua, tingkat bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen ke harga barang atau jasa sekarang. Selanjutnya, extended payment terms. Pada 1 Juli 2011, seg company sold goods to grand company for Rp. 900.000 in exchange for a year zero interest bearing not in the face among Rp. 1.463.000. The goods have an inventory cost on seg books of Rp. 590.000. Jurnal untuk mencatat penjualan S.E.K. ke Grand Company pada tanggal 1 Juli 2011 adalah dihutang Wessel sebesar Rp. 900.000 pada penjualan sebesar Rp. 900.000. Selanjutnya dibaca oleh Dea. Selanjutnya, ilustrasi 18.3. Sebelum Juli 2011, seg company sold goods to grand company for Rp. 900.000 in exchange for a four years, zero interest bearing not in the face amount of Rp. 1.463.000. The goods have an inventory cost on seg book of Rp. 590.000. Untuk membuat jurnalnya, mencatat pendapatan bunga sebagai berikut, yutang Wesselnya Rp. 54.000 di debit dan pendapatan bunga hasil dari 12% dikali 1 per 2 dikali Rp. 900.000, hasilnya Rp. 54.000 di kredit. Pengakuan pendapatan penjualan, pendapatan dari penjualan barang diakui jika kondisi berikut. Yang pertama, perusahaan telah mentransfer kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mempertahankan berbagai hal yang biasanya dilakukan oleh pemilik barang. Yang ketiga, jumlah pendapat dapat diukur secara jelas. Yang keempat, kemungkinan besar ada manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan. Dan yang terakhir, kosan terjadi atau diperhitungkan dapat diestimasi secara jelas. Build and hold sales, pembeli belum memperoleh barang, namun telah memiliki hak dan sesudah menerima tagihan. Ilustrasinya, Butler Company sells perusahaan 50 euro, a fireplace to a local coffee shop, Baristo, which is planning to expand its allocation around that city. Under the agreement, Baristo asks Butler to retain and this fireplace is warehoused until the new coffee shop that will house the fireplace already total basis to Baristo at the time the agreement is signed. Question, salt Butler report to revenue from this build and hold agreement when the agreement is signed or salt revenue be different and report when the fireplace are delivered. Solution, Butler harus memencatat pendapat pada saat hak kemulikan sudah berpindah karena yang pertama kemungkinan besar transaksi terjadi yang kedua barang ada di tangan diidentifikasi dan siap untuk dikirimkan saat penjualan diakui. yang ketiga Baristo memberitahu penundaan pengiriman dan ada kesepakatan pembayaran. It appears that this condition or public meet that OKI pengakuan harus dilakukan pada saat persetujuan di tanda tangannya. Untuk jurnalnya, untuk mencatat build and hold soalnya, yutang dagang 450 di debit dan penjualan 490 di kredit. Pendapatan diakui secara profesional selama tahap produksi. Cara ini dipakai terutama oleh perusahaan kontraktor. hal ini dilakukan karena sifat pekerjaan yang dilakukan yang biasanya memerlukan waktu penyelesaian melebihi satu periode aktifasi. Cara seperti ini dapat dilakukan apabila taksiran biaya penyelesaian dan tahap kemajuan penyelesaian kontrak dapat ditentukan. Penaksiran ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama berdasarkan presentase dari biaya, yang kedua berdasarkan presentase penyelesaian secara fisik. Selanjutnya, pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Contohnya, akutansi kontrak konstruksi jangka panjang atau long-term construction. Ada dua metode. Yang pertama, metode presentase penyelesaian. Alasannya, pembeli dan penjual memiliki enforceable rights. Yang kedua, ada metode kontrak selesai. pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Harus menggunakan metode percentage of completion jika estimasi kemajuan pekerjaan, pendapatan, dan cost respirationable dependable dan seluruh kondisi berikut. Yang pertama, kontrak secara jelas menetapkan enforceable terkait dengan barang atau jasa oleh masing-masing pihak, pertimbangan yang akan diubah setiap saat, dan hal-hal yang terkait dengan pembayaran. Yang kedua, pembeli dapat diharapkan memenuhi seluruh kewajibannya. Yang ketiga, kontraktor dapat diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Perusahaan harus menggunakan metode kontrak selesai jika satu diantara kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kontrak jangka pendek atau perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang ketiga, ada inherent hazard dalam kontrak di luar kondisi normal yang menimbulkan risiko bisnis. Selanjutnya, percentage of completion method. Pengukuran kemajuan pekerjaan. Ukuran yang paling populer adalah cost-to-cost basis. rumusnya, cost-incurred to death dibagi most recent estimate of total call sama dengan percent complete. Persentase penyerapan biaya dapat digunakan untuk menaksir persentase pendapatan atau laba kotor kontrak jangka panjang. contohnya, PT Virginia menandatangani kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2008 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9 miliar. Pekerjaan ini diharapkan selesai pada bulan Oktober 2010 dengan taksiran biaya 8 miliar pada akhir tahun 2009. taksiran biaya penyelesaian naik menjadi 8 miliar 109 berikut ini data lain yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Keterangan biaya sampai dengan tahun 2008 itu senilai 2 miliar 2009 5 miliar 832 juta 2010 senilai 8 miliar 100 juta. taksiran biaya penyewaan sisa kontrak untuk tahun 2008 0 2009 0 dan 2010 0 untuk kontraknya 2008 6 miliar 2009 2 miliar 268 juta untuk 2010 enggak ada tagihan kontraknya untuk 2008 senilai 1 miliar 800 juta 2009 senilai 4 miliar 800 juta dan untuk tahun 2010 senilai 2 miliar 400 juta untuk kasan diterima tahun 2008 senilai 1 miliar 500 juta 2009 senilai 3 miliar 500 juta dan tahun 2010 senilai 4 miliar perhitungan persentase penyelesaian harga kontrak tahun 2008 senilai 9 miliar 2009 senilai 9 miliar dan tahun 2010 senilai 9 miliar taksiran biaya biaya sampai dengan tahun tahun 2008 senilai 2 miliar tahun 2009 5 miliar 832 juta tahun 2010 senilai 8 miliar 100 juta taksiran biaya penyelesaian tahun 2008 senilai 6 miliar 2 miliar 268 juta dan tahun 2010 gak ada 5 taksiran biaya tahun 2008 8 miliar tahun 2009 8 miliar 100 juta dan untuk tahun 2010 8 miliar 100 juta taksiran laba kotor senilai 1 miliar untuk tahun 2008 900 juta di tahun 2009 dan 900 juta di tahun 2010 untuk presentase penyelesaiannya tahun 2008 itu 25% tahun 2009 72% dan untuk tahun 2010 itu 100% selanjutnya akan dibahas akan dibahas oleh Donita selanjutnya ada perhitungan taksiran pendapatan pendapatan diakui tahun 2008 itu 25% dikali 9 juta yang tahun 2008 nya 2 juta 250 yang 2009 nya 72% dikali 9 juta pendapatan pendapatan tahun 2008 sebesar 6 juta 450 kalau pendapatan tahun 2008 nya 2 juta 250 jadi 6 juta 450 dikurang 2 juta 250 jadi total pendapatan tahun 2009 nya itu 4 juta 230 kalau tahun 2010 nya itu 100% dikali 9 juta jadi 9 juta pendapatan 2008 nya pendapatan 2008 dan tahun 2009 totalnya 6 juta 480 jadi dikurang itu pendapatan tahun 2010 2 juta 520 perhitungan taksiran laba kotor 2008 nya 25% dikali 1 juta totalnya 250 ribu 2009 72% dikali 900 ribu 648 ribu laba kotor tahun 2008 nya 250 ribu jadi laba tahun 2009 nya totalnya 398 ribu tahun 2010 100% dikali 900 ribu jadi 900 ribu dikurang tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 648 ribu jadi total laba tahun 2010 nya 252 ribu 2008 itu konstruksi dalam proses kepada kas sebesar 2 juta 2009 nya konstruksi dalam kas sebesar 3.832 2010 nya itu 2.268.000 piyutang dagang kepada penagihan KDP sebesar tahun 2008 sebesar 1.800.000 tahun 2009 sebesar 4.800.000 tahun 2010 sebesar 2.400.000 selanjutnya kas kepada piyutang dagang 2008 sebesar 1.500.000 2009 sebesar 3.500.000 2010 sebesar 4.000.000 selanjutnya konstruksi dalam proses biaya konstruksi pada pendapatan KJP sebesar 250 biaya konstruksinya 2.000.000 pendapatan KJP nya 2.250.000 tahun 2009 konstruksi dalam prosesnya 398.000 biaya konstruksinya 3.832.000 pendapatan KJP nya 4.230.000 2010 konstruksi dalam prosesnya 252.000 biaya konstruksinya 2.268.000 pendapatan KJP nya 2.520.000 selanjutnya penagihan KDP kepada konstruksi dalam proses itu akhirnya tahun 2010 sebesar 9 juta konstruksi dalam proses 2008 kosnya 2 miliar laba laba kotornya 250 juta 2009 kosnya 3 miliar 832.000 laba kotornya 398 juta 2010 kosnya 2 miliar 268 juta laba kotornya 252 juta 2010 9 miliar per hitam dagangnya 2008 1 miliar 800 juta 2009 4 miliar 800 juta 2010 2 miliar 400 juta next 2010 9 miliar kasnya itu 2008 1 miliar 500 juta 2009 3 miliar 500 juta 2010 4 miliar 4 miliar next 2008 2 miliar 2009 3 miliar 832 juta 2010 2 miliar 268 juta pendapatan konstruksi jangka panjang 2008 2 miliar 250 juta 2009 4 miliar 230 juta 2010 2 miliar 520 juta selanjutnya laporan laba rugi pendapatan dari kontrak jangka panjang tahun 2008 sebesar 2 juta 250 tahun 2009 sebesar 4 juta 230 2010 sebesar 2 juta 520 biaya konstruksinya 2008 sebesar 2 juta 2009 sebesar 3.832 2010 sebesar 2.268 babak kotornya dari pendapatan dari kontrak jangka panjang dikurang biaya konstruksi jadi hasilnya 2008 itu 250 ribu 2009 298 2010 252 meraca per 31 desembernya itu ada piutang dagang 2008 itu 300 ribu 2009 1.600.000 KDP nya itu 2.250.000 penagihan KDP nya 1.800.000 jadi 2008 450 penagihan dan laba diakuinya itu tahun 2009 120 ribu metode kontrak selesai perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor hanya pada saat penjualan yaitu ketika kontrak telah diselesaikan dengan metode ini perusahaan mengakumulasi kos kontrak jangka dalam proses namun tidak perlu melakukan pengakuan periodik untuk pendapatan kos dan laba kontrak selanjutnya itu ada konstruksi dalam proses kepada kas tahun 2008 sebesar 2 juta tahun 2009 sebesar 3 juta 832 2000 tahun 2010 sebesar 2 juta 268 selanjutnya piutang dagang pada penagihan KDP 2008 itu sebesar 1 juta 800 2009 sebesar 4 juta 800 2010 sebesar 2 juta 400 selanjutnya dikas kepada piutang dagang 2008 itu 1 juta 500 2009 3 juta 500 2010 4 juta selanjutnya biaya konstruksi kepada konstruksi dalam proses adanya di tahun 2010 sebesar 8 juta 100 selanjutnya penagihan KDP kepada pendapatan dari KJP adanya di tahun 2010 sebesar 9 juta selanjutnya pendapatan dari kontrak jangka panjang itu di tahun 2010 sebesar 9 juta biaya konstruksinya di 2010 sebesar 8 juta 100 laba kotornya itu 900 100 ribu yutang dagangnya tahun 2008 ada 300 ribu 2009 1 juta 600 penagihan KDP nya 2008 sebesar 200 ribu konstruksinya 2009 758 ribu rugi kontrak jangka panjang dua metode yang pertama rugi periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan presentasi penyelesaian estimasi kenaikan kos pada periode sekarang untuk menyesuaikan tabak kotor periode sebelumnya yang kedua rugi pada seluruh proyek pada kedua metode perusahaan harus mengakui rugi pada periode sekarang untuk seluruh rugi proyek contoh kedua PT Virginia menandatangani kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2021 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9 miliar pekerjaan ini diharapkan selesai pada bulan Oktober 2010 dengan taksiran biaya 8 miliar pada akhir tahun 2009 taksiran biaya penyelesaian naik menjadi 8 miliar 767 pak 924 ribu berikut ini data lain yang berkaitan dengan kontrak tersebut keterangannya itu biaya sampai dengan tahun 2008 sebesar 2 miliar 2009 sebesar 5 miliar 832 2010 sebesar 8 miliar 769 juta 924 ribu taksiran taksiran biaya penyelesaian sisa kontrak 2008 sebesar 6 miliar 2009 sebesar 2 miliar 937 juta 924 ribu 2010 nya gak ada tagihan kontraknya 2008 sebesar 1 miliar 800 ribu 2009 4 miliar 800 ribu 2010 2 miliar 400 ribu kas yang diterimanya itu 2008 1 miliar 500 ribu 2009 3 miliar 500 ribu 2010 4 miliar 4 miliar selanjutnya akan dibacakan oleh Nur terima kasih Donita selanjutnya ada perhitungan persentase penyelesaian untuk harga kontraknya pada tahun 2008 sebesar 9 miliar tahun 2009 sebesar 9 miliar dan tahun 2010 sebesar 9 miliar taksiran biayanya yang pertama ada biaya sampai dengan tahun itu 2008 sebesar 2 miliar 2009 sebesar 5 miliar 832 juta dan 2010 sebesar 8 miliar 769 juta 924 ribu taksiran biaya penyelesaiannya pada tahun 2008 sebesar 6 miliar pada tahun 2009 sebesar 2 miliar 937 juta 924 ribu dan pada tahun 2010 tidak ada jumlah taksiran biayanya biayanya pada tahun 2008 sebesar 8 juta 2009 sebesar 8 miliar 2019 sebesar 8 miliar 769 juta 924 ribu dan 2010 sebesar 8 miliar 769 juta 924 ribu taksiran laba kuatornya pada tahun 2008 sebesar 1 miliar pada tahun 2019 sebesar 230 juta 76 ribu pada tahun 2010 sebesar 230 juta 76 ribu persentase penyelesaiannya pada 2008 sebesar 25 persen pada tahun 2019 pada tahun 2009 sebesar 66,5 persen dan pada tahun 2010 sebesar 100 persen next selanjutnya ada perhitungan taksiran pendapatan pendapatan diakui pada tahun 2008 yaitu 25 persen dikali 9 juta jadi sebesar 2 juta 250 ribu pada tahun 2009 sebesar 66,9 persen dikali 9 juta pada terus 2009 kan totalnya 5 juta 985 ribu dikurang sama pendapatan tahun 2008 yaitu sebesar 2 juta 250 ribu pendapatan tahun 2019 totalnya 3 juta 735 ribu untuk pendapatan tahun 2010 100 persen dikali 9 juta totalnya 9 juta dan dikurang dengan pendapatan tahun 2008 dan 2009 sebesar 5 juta 985 ribu total pendapatan tahun 2010 sebesar 3 juta 15 ribu next perhitungan taksiran laba kotor pada tahun 2008 sebesar 25 persen dikali 1 juta jadinya 250 ribu untuk tahun 2009 sebesar 66,5 persen dikali 230 76 jadinya 153 ribu dikurang oleh laba kotor tahun 2008 yaitu sebesar 250 ribu total laba rugi tahun 2009 tahun 2009 sebesar 97 ribu rupiah pada tahun 2010 100 persen dikali dengan 230 ribu 76 dan dikurang oleh laba tahun 2008 dan 2019 sebesar 153 ribu laba pada tahun 2010 sebesar 77 76 rupiah next konstruksi dalam proses pada tahun 2008 di debit sebesar 2 juta pada tahun 2019 sebesar 3 juta 832 ribu pada tahun 2010 sebesar 2 juta 937 924 untuk kasnya dikredit pada tahun 2008 sebesar 2 juta pada tahun 2009 sebesar 3 juta 832 ribu dan pada tahun 2010 sebesar 2 juta 937 924 piutang dagangnya untuk tahun 2008 di debit sebesar 1 juta 800 ribu pada tahun 2009 sebesar 4 juta 800 ribu dan 2010 sebesar 2 juta 400 ribu penagihan KDP pada tahun 2008 dikredit sebesar 1 juta 800 ribu pada tahun 2009 dikredit sebesar 4 juta 800 ribu dan 2010 sebesar 2 juta 400 ribu untuk kas di tahun 2008 di debit sebesar 1 juta 500 2009 sebesar 3 juta 500 ribu dan 2010 sebesar 4 juta untuk piutang dagangnya dikredit pada tahun 2008 sebesar 1 juta 500 ribu 2019 3 juta 500 ribu dan 2010 4 juta rupiah untuk konstruksi dalam prosesnya di debit pada tahun 2008 sebesar 250 ribu pada tahun 2009 dikredit sebesar 97 ribu dan 2010 di debit sebesar 77 ribu 76 biaya konstruksinya pada tahun 2008 di debit sebesar 2 juta 2009 di debit sebesar 3 juta 832 ribu dan pada tahun 2010 di debit sebesar 2 juta 937 924 pendapatan KJP nya untuk 2008 dikredit sebesar 2 juta 250 ribu 2009 3 juta 735 ribu dan 2010 3 juta 15 ribu penagihan KDP untuk 2008 tidak ada 2010 nya 9 juta di debit dan konstruksi dalam prosesnya 9 juta dikredit next 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 autoavis ini udah di next Nur udah di next iya udah tadi kan 52 sekarang 53 maaf rugi pada kontrak menguntungkan tapi udah mau habis waktunya konstruksi dalam proses pada tahun 2008 sebesar 2 juta di debit 2009 3.832 ribu di debit dan 2010 2.937.924 di debit kasnya sebesar kasnya pada 2008 sebesar 2 juta di kredit 2009 3.832.000 di kredit dan 2010 2.937.924 di kredit hutang dagangnya pada tahun 2008 sebesar 1.800.000 di debit pada tahun 2009 sebesar 4.800.000 di debit dan 2010 2.400.000 di debit penagihan KDP-nya sebesar 1.800.000 di kredit pada tahun 2008 dan 2009 4.800.000 lalu 2010 sebesar 2.400.000 di kredit kasnya pada 2008 sebesar 1.500.000 di debit pada tahun 2009 sebesar 3.500.000 di debit dan 2010 4.000.000 di debit untuk hutang dagangnya 1.500.000 di kredit pada 2008 2009 nya 3.500.000 di kredit dan 2.014.000 di kredit biaya konstruksi 2008 dan 2009 tidak ada untuk 2010 nya 8.769.924 di debit dan konstruksi dalam proses pada tahun 2010 nya 8.769.924 di kredit penagihan KDP untuk tahun 2008 2009 tidak ada untuk 2010 nya 9.000.000 di debit dan pendapatan dari KJP nya sebesar 9.000.000 di kredit next rugi pada kontrak rugi contohnya pada PT Virginia menandatangani kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2008 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9.000.000.000 pekerjaan ini diharapkan selesai pada bulan Oktober 2010 dengan taksiran biaya 8.000.000.000 pada akhir tahun 2009 taksiran biaya penyelesaian naik menjadi 9.112.500.000 berikut ini data lain yang berkaitan dengan kontrak tersebut biaya sampai dengan tahun 2008 sebesar 2.000.000.000 untuk 2009 sebesar 5.832.000.000 dan 2010 9.112.500.000 taksiran biaya penyesuaian sisa kontraknya pada tahun 2008 sebesar 6.000.000.000 tidak ada dan 2010 tidak ada tajian kontraknya pada tahun 2008 sebesar 1.800.000.000 2009 4.800.000 dan 2010 2.400.000.000 untuk kas yang diterima pada 2008 sebesar 1.500.000.000 2009 3.500.000.000 dan 2010 4.000.000.000 perhitungan persentase penyelesaian pada tahun 2008 harga kontraknya sebesar 9.000.000.000 9.000.000.000 dan 2009 9.000.000.000 taksiran biaya bentuk biaya sampai dengan tahun 2008 sebesar 2.000.000.000 2009 5.000.000.000 832.000.000 dan 2010 9.112.500.000 taksiran biaya penyelesaian pada tahun 2008 6.000.000.000 2.900.000 dan 2010 tidak ada jumlah taksiran biaya pada tahun 2008 8.000.000.000 untuk 2009 9.112.500.000 dan 2010 9.112.500.000 taksiran laba rugi atau kotornya pada tahun 2008 1.000.000.000 untuk 2009 di kredit 112.500.000 dan 2010 di kredit 112.500.000 persentase penyelesaiannya pada tahun 2008 25% 209.64% dan 2010 100% perhitungan perhitungan taksiran pendapatan pendapatan diakui pada tahun 2008 25% dikali 9.000.000 juta sebesar 2.250.000 tahun 2009 64% dikali 9.000.000 totalnya 5.760.000 dan dikurang dengan pendapatan tahun 2008 sebesar 2.250.000.000 pendapatan tahun 2009 sebesar 3.510.000 untuk 2010 100% dikali 9.000.000 totalnya 9.000.000 dan dikurang dengan pendapatan tahun 2008 dan 2009 sebesar 5.760.000 pendapatan tahun 2010 jadinya sebesar 3.240.000 next penyelituan taksiran laba rugi atau kotor pada tahun 2008 sebesar 25% dikali 1.000.000 totalnya 250.000 tahun 2009 sebesar 100% dikali dikredit dikredit 112.500 dan dikurang dengan laba kotor sebesar 250.000 jadi laba rugi tahun 2009 sebesar 360.000 2.500 dikredit untuk tahun 2010 tidak ada pengakuan laba atau rugi selatihnya jika proyek mengalami rugi maka rugi tersebut segera diakui pada saat rugi tersebut diketahui sesuai dengan prinsip konservatisme next konstruksi dalam proses untuk tahun 2008 di debit sebesar 2 juta 2009 di debit sebesar 3.832.000 dan 2010 3.280.500 untuk kasnya pada tahun 2008 dikredit sebesar 2 juta 2009 sebesar 3.832.000 dikredit dan 2010 sebesar 3.280.500 dikredit betang dagangnya pada tahun 2008 sebesar 1.800.000 di debit 2009 4.800.000 di debit dan 2010 2.400.000 di debit untuk penagihan KDP-nya pada tahun 2008 sebesar 1.800.000 dikredit 2009 4.800.000 dikredit dan 2010 2.400.000 dikredit untuk kasnya pada tahun 2008 sebesar 1.500.000 di debit 2009 3.500.000 di debit dan 2010 4.000.000 di debit hutang dagangnya pada tahun 2008 sebesar 1.500.000 dikredit 2009 sebesar 3.500.000 di kredit dan 2010 4.000.000 di kredit konstruksi dalam prosesnya pada tahun 2008 sebesar 250.000 di debit 2009 360 2.500.000 di kredit dan 2010 tidak ada Biaya konstruksi pada tahun 2008 sebesar Rp2.000.000 di debit, pada tahun 2009 sebesar Rp3.870.000.000 di debit, dan 2010 sebesar Rp3.240.000.000 di debit. Untuk pendapatan KJP-nya pada tahun 2008 sebesar Rp2.250.000 di kredit, 2009 sebesar Rp3.500.000.000 di kredit, dan 2010 sebesar Rp3.240.000.000 di kredit. Penagihan KDP pada tahun 2008 dan 2009 tidak ada, 2010 sebesar Rp9.000.000.000 di debit, dan konstruksi dalam prosesnya pada tahun 2010 sebesar Rp9.000.000.000 di kredit. Untuk metode kontrak selesainya, pada tahun 2008 konstruksi dalam proses sebesar Rp2.000.000.000 di debit, 2009 sebesar Rp3.832.000.000 di debit, dan 2010 sebesar Rp3.280.500.000 di debit. Untuk kasnya pada tahun 2008 sebesar Rp2.000.000.000 di kredit, 2009 sebesar Rp3.832.000.000 di kredit, dan 2010 sebesar Rp3.280.500.000 di kredit. Penagihan KDP pada tahun 2008 sebesar Rp1.800.000.000 di debit, 2009 sebesar Rp4.800.000.000 di debit, dan 2010 sebesar Rp2.400.000.000 di debit. Penagihan KDP pada tahun 2008 sebesar Rp1.800.000.000 di kredit, 2009 sebesar Rp4.800.000.000 di kredit, dan 2010 sebesar Rp2.400.000.000 di kredit. PAS pada tahun 2008 sebesar Rp1.500.000 di debit 2009 Rp3.500.000 di debit dan 2010 Rp4.000.000 di debit Bihutang dagangnya pada tahun 2008 sebesar Rp1.500.000 di kredit 2009 sebesar Rp3.500.000 di kredit dan 2010 sebesar Rp4.000.000 di kredit Untuk doge kontrak jangka panjang pada tahun 2008 dan 2010 tidak ada Untuk tahun 2009 sebesar Rp112.500.000 di debit Dan konstruksi dalam prosesnya sebesar Rp112.500.000 di kredit Untuk biaya konstruksi pada tahun 2008 dan 2009 tidak ada Untuk tahun 2010 sebesar Rp9.112.500.000 di debit Dan konstruksi dalam prosesnya sebesar Rp9.112.500.000 di kredit Untuk penagihan KDP pada tahun 2008 dan 2009 tidak ada Untuk tahun 2010 sebesar Rp9.000.000 di kredit Dan pendapatan dari KJP-nya sebesar Rp9.000.000 di kredit Latihan soal dan jawab untuk nomor satu akan saya kembalikan ke unik sekarang. Untuk L18.1, L1 dasar-dasar pengakuan pendapatan. Di bawah ini bisa jika lima situasi yang berbeda. Berikan jawaban untuk setiap pertanyaan ini. Yang pertama, bila jeep Kawasaki menjual jeep baru dan bekas. Beberapa jeep digunakan untuk tujuan demonstrasi. Setelah 6 bulan, jeep ini kemudian dijual sebagai kendaraan bekas. Haruskah Kawasaki jeep mencatat penjualan jeep bekas ini sebagai pendapatan atau keuntungan? Yang kedua, salah satu indikator utama apakah kontrol telah berlalu telah diperoleh. Apakah pernyataan ini benar? Yang ketiga, salah satu dari lima langkah dalam menentukan apakah pendapatan itu harus diakui adalah apakah penjualan telah memiliki realisasi apakah kamu setuju. Yang keempat, salah satu kriteria yang harus dipenuhi kontrak untuk menerapkan standar pendapatan adalah kolektibilitas harga jual yang harus dimungkinkan secara wajar. Apakah ini benar? Yang kelima, banyak yang percaya bahwa perbedaan antara pendapatan dan keuntungan penting dalam laporan keuangan. Mengingat bahwa pendapatan dan keuntungan meningkatkan laba bersih, mengapa perbedaan itu penting? Untuk jawaban, yang pertama, Kawasaki bergerak dalam bisnis jual-jual beli baru dan kas chip, dan kegiatan ini harus dianggap sebagai bagian dari kegiatan biasa. Pelanggan telah menandatangani kontrak untuk memberi chip ini dan pendapatan penjualan harus diakui oleh Kawasaki. Sebaliknya, jika Kawasaki menjualkan terpusat perusahaannya ke perusahaan lain, maka pihak transaksi tidak akan menjadi kontrak dengan pelanggan karena menjual real estate bukanlah kegiatan biasa Kawasaki. Dalam hal ini, keuntungan atau perugian penjualan harus diakui pada transaksi tersebut. Yang kedua, pernyataan ini tidak benar. Kriteria ini digunakan dalam GIP, sebelumnya tetapi seringkali terbukti sulit untuk diterapkan dalam takti. Dalam standar baru, indikator bahwa kontrol telah diteruskan ke pelanggan termasuk memiliki yang pertama, kewajiban saat ini untuk membayar. Yang kedua, kepemilikan fisik. Yang ketiga, hak legal. Yang keempat, risiko dan manfaat kepemilikan. Dan yang kelima, penerimaan aset. Yang ketiga, sekali lagi, pernyataan ini tidak benar. Kriteria ini digunakan sebelumnya, GIP, tetapi terbukti sulit untuk diterapkan dalam praktik. Lihat tambahan jawaban yang berhubungan dengan nomor dua. Yang keempat, pernyataan ini tidak benar. Agar kontrak yang valid ada, pengumpulan pendapatan harus dimungkinkan. Yang kelima, perbedaan antara pendapatan dan keuntungan penting karena berguna untuk memahami bagaimana peningkatan laba berisi ini terjadi. Pendapatan penjualan dihasilkan dari aktivitas operasi normal bisnis dan oleh karena itu, umumnya dianggap sebagai ukuran yang lebih baik untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Keuntungan di sisi lain seringkali terkait dengan bisnis dan oleh karena itu tidak memberikan banyak informasi prediktif. Selanjutnya, L18.2, L1, dasar-dasar pengakuan pendapatan. Jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan pernyataan berikut. Yang pertama, kontrak yang sepenuhnya tidak dilakukan adalah kontrak di mana perusahaan tidak mentransfer yang dijanjikan barang atau jasa kepada pelanggan tidak diterima, atau tidak berhak menerima imbalan apapun. Mengapa kontrak ini tidak dicatat dalam akun? Yang kedua, kewajiban pelaksanaan adalah unit akun untuk tujuan penerapan standar pengakuan pendapatan dan oleh karena itu, menentukan kapan dan bagaimana pendapatan diakui, apakah pernyataan ini benar. Yang ketiga, L1 Company membuat kontrak dengan pelanggan dan menerima pelanggan opsi untuk membeli barang tambahan secara gratis atau dengan diskon. Haruskah L1 Company mempertimbangkan perhitungan opsi ini? Yang keempat, harga transaksi umumnya tidak disesuaikan untuk mencerminkan risiko kredit pelanggan, yang berarti risiko bahwa pelanggan tidak akan membayar jumlah yang menjadi hak entitas berdasarkan kontrak komentari penyataan ini. Untuk jawabannya, yang pertama, kontrak yang belum dilaksanakan seluruhnya tidak dicatat sampai salah satu atau kedua belah pihak telah melaksanakannya. Standar pendapatan baru menggunakan pendekatan kewajiban aset untuk mengakui pendapatan dalam model ini, sampai salah satu pihak melakukan aset bersih atau kewajiban bersih tidak ada, dan oleh karena itu, tidak ada pengaruh pada posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, pernyataan ini benar. Salah satu kesulitan dalam pendapatan, yaitu proses pengakuan adalah mengidentifikasi kewajiban kinerjanya. Yang ketiga, Elena harus memperhitungkan opsi tambahan ini. Apakah opsi menyediakan barang gratis atau barang dengan diskon? Opsinya adalah, yang pertama, kewajiban kinerjanya terpisah yang mempengaruhi transaksi saat ini harga. Imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan adalah pengurangan harga transaksi kecuali pembayaran untuk barang atau jasa yang berbeda. Selanjutnya yang keempat, di bawah standar baru, kriteria kolekibilitas dirancang untuk mencegah perusahaan menerapkan model pendapatan pada kontrak bermusalah, dan mengakui pendapatan dan kerugian penurunan nilai yang besar pada saat yang bersamaan. Namun, jika perusahaan menentukan bahwa kemungkinan besar akan mengumpulkan dana, maka risiko normal tidak terbayarnya, tidak dipertimbangkan pada saat pendapatan dilaporkan. Selanjutnya dibaca Deya. Soal L18, LO12, adanya kontrak. Pada tanggal 1 Mei 2017, Richard Sun, INC, menandatangani kontrak untuk mengirimkan salah satu mesin memotong rumput khusus ke Kikapo Lescaping CO. Kontrak tersebut mengharuskan Kikapo untuk membayar harga kontrak sebesar 900 euro di muka pada tanggal 15 Mei 2017. Kikapo membayar Richardson pada tanggal 15 Mei 2017, dan Richardson mengirimkan mesin pemotong rumput tersebut dengan biaya 575 euro pada 31 Mei 2017. Instruksinya, yang A, siapkan entry jurnal pada 31 Mei 2017 untuk Richardson. Yang B, siapkan entry jurnal pada 15 Mei 2017 untuk Richardson. Dan yang C, siapkan entry jurnal pada 31 Mei 2019 untuk Richardson. Yang A, siapkan entry jurnal pada 31 Mei 2017. Kasnya, 900 di debit dan undernet sales revenue-nya 900 di kredit. Untuk yang C-nya, 31 Mei 2017, undernet sales revenue 900 di debit, sales revenue-nya 900 di kredit. Terus, cost of goods sold-nya 575 di debit dan inventory-nya 575 di kredit. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Donita. Soal selanjutnya, E18.4 LO2 tentukan harga transaksi. Jupiter Company menjual barang kepada Danone dengan menerima wesel tagi pada Januari 2008. Barang tersebut memiliki harga jual 610 dolar. Biayanya 500 dolar. Persyaratan bersihnya 30. Namun, jika Danone membayar dalam waktu 5 hari, ia menerima diskon dunai sebesar 10.000 dolar. Sejarah masa lalu menunjukkan bahwa diskon dunai akan diambil. Pada tanggal 28 Januari 2017, Danone melakukan pembayaran kepada Jupiter sebesar harga jual penuh. Instruksinya, yang A, Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan dan harga pokok penjualan yang terkait untuk perusahaan Jupiter pada tanggal 2 Januari 2017, dan pembayaran pada tanggal 28 Januari 2017. Asumsikan perusahaan Jupiter mencatat transaksi pada tanggal 2 Januari 2017 dengan menggunakan metode neto. Yang B, Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan dan harga pokok penjualan terkait Jupiter Company pada 2 Januari 2017, dan pembayaran pada 28 Januari 2017. Asumsikan Jupiter Company mencatat transaksi tanggal 2 Januari 2017 menggunakan metode Brutal. Jawabannya itu, yang A, 2 Januari 2017, ada not receivable kepada sales revenue sebesar Rp600.000. Ada cost of goods sold kepada inventory sebesar Rp500.000. 28 Januari 2017-nya itu ada cash sebesar Rp610.000 di debit, not receivable Rp600.000 di kredit, sales discount sebesar Rp10.000. Yang B-nya itu, 2 Januari 2017, ada not receivable sebesar Rp610.000 kepada sales revenue sebesar Rp610.000. Terus juga ada cost of goods sold kepada inventory sebesar Rp500.000. 28 Januari-nya ada cash kepada not receivable sebesar Rp610.000. Terus ada cash kepada not receivable sebesar Rp600.000. Ada cash sebesar Rp600.000 di debit, sales discount sebesar Rp10.000 di debit, sama not receivable Rp610.000 di kredit. Selanjutnya ada lokasikan harga transaksi modifikasi kontrak. Lihat bawah tablet GLI pengaturan pendapatan GIP18.1 menanggapi tekanan persaingan untuk asas internet untuk tabel bandel A setelah 2 tahun kontrak 3 tahun. Penjahit tablet menawarkan kontrak yang dibodifikasi dengan insentif tambahan. Layanan kontrak yang diperpanjang serupa dengan yang disediakan. Dalam 2 tahun pertama, kurat menandatangani perpanjangan dan membayar 90 euro atau yang sama dengan penjualan mandiri dari paket layan internet yang direvisi. Empat panjang asas untuk koneksi internet 2 tahun lagi. 40 tablet bandel pelanggan mendaftar untuk penawaran ini. Instruksi. A. Buatlah ayat jurnal pada saat kontrak ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2009 untuk 40 EXP kontrak. Asumsikan bahwa modifikasi tidak menghasilkan kewajiban pelaksanaan yang terpisah. B. Siapkan entry jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 untuk 40 kontrak diperpanjang atau tahun pertama dari kontrak 3 tahun yang direvisi. Next. Next. Jawaban. Yang A. Untuk 2 Januari 2019, cash-nya yaitu 40 dikali 90 dollar sebesar 3.600 di debit dan unearned service revenue-nya 3.600 di kredit to record cash-nya for 40 EXP internet service kontrak. Yang B-nya pada 31 Desember 2019, unearned service revenue-nya sebesar 2.413 di debit dan service revenue-nya yaitu dari 7.240 dollar dibagi dengan 3. Jadi 2.413 di kredit. Untuk original internet service kontrak-nya yaitu 40 dikali 273 dollar jadinya 10.920 dollar dan revenue recognized in first two years yaitu 10.920 dikali 2 per 3. Jadi di kredit 7.280. Jadi total remaining service at original rates-nya sebesar 3.840. Untuk extended service-nya sebesar 3.600 dan total unearned revenue-nya yaitu 3-year service sebesar 7.240 dollar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan non-stop don. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.